Halo, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok dua akan mempresentasikan final proyek kami, yaitu Emotion atau Economic Market Outlook Prediction yang dipersiapkan oleh Anugrah Yoga Pratama, Nak Muhammad Naufal Indriyat Moko, dan Tandi Anggergian. Latar belakang dari diciptakannya proyek ini adalah Financial Market atau Pasar Keuangan, merupakan hal yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, terutama bagi individu atau kelompok yang tertarik dengan investasi. Pasar keuangan sendiri terbagi menjadi empat, yaitu Bond, Equity, Currency, dan Commodity. Keempat market tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Selanjutnya, ada beberapa instrumen yang cukup berpengaruh dalam Financial Market. Instrumen yang pertama adalah Emas. Emas adalah logam mulia yang paling terkenal dan dianggap sebagai self-haven. Selanjutnya, ada minyak. Minyak adalah sumber daya alam yang krusial. Ada juga IHSG atau Indeks Serga Sam Gabungan, yang merupakan cerminan perkembangan ekonomi Indonesia. Lalu ada DXY atau Indeks Dolar AS adalah cerminan pergerakan mata uang USD terhadap enam mata uang dunia lainnya. Dan S&P 500 adalah cerminan perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Untuk segmen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Naufal. Permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi ketika bergelut di bidang pasar keuangan, antara lain situasi pasar yang berkejolak setiap harinya. Kemudian sulitnya menarik benang merah dari berita-berita yang ada di dunia terhadap situasi pasar. Padahal banyak sekali perusahaan membutuhkan data prediksi keuangan ini. Oleh karena itu, kami dari Emotion memberikan solusinya. Yang pertama, memprediksi harga penutupan di hari esok. Dan juga memprediksi sentimen dari berita-berita yang ada di dunia. Dengan begitu, user Emotion akan terbantu dalam membuat plan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan juga terbantu untuk mengantisipasi perubahan pasar. Target marketnya adalah perusahaan di bidang komunitas, perbankan, dan juga para investor. Sekarang masuk ke bahasan teknis. Dataset yang digunakan berasal dari Yahoo Finance dan ResearchGate. Data untuk harga instrumen di-scale menggunakan bimbing scaler. Sedangkan data berita di-tokenize, path sequence, dan juga embedding. Untuk model arsitekturnya, model harga instrumen berisikan layer LSTM. Sedangkan model berita berisikan layer convolutional 1-dimension dan global average pooling 1-dimension. Untuk output yang dihasilkan berupa prediksi harga penutupan esok hari. Dan juga hasil analisa sentimen berita berupa positif, negatif, ataupun netral. Untuk demo penggunaan aplikasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Yoga. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi dari Emotion ini. Jadi Emotion ini terdapat 5 instrumen yang dapat diprediksi. yakni ada Gold atau Emas, US Dollar Index atau Indeks Dolar, Amerika. Lalu kemudian ada S&P 500 yang merupakan indeks saham di Amerika. Kemudian Crude Oil atau Minyak Pentah, dan juga Indeks Saham Indonesia atau Jakarta Composite Index. Dan di sini terdapat input yang berupa Financial Instrument. Anda dapat memilih salah satu di antara kelima ini. Lalu kemudian di sini terdapat yang lain news. Anda dapat input atau masukkan judul berita di sini. Misalnya kita ambil dari situs Bloomberg. Jadi situs ekonomi sudah terpercaya di seluruh dunia. Di sini kita langsung copy saja judulnya, lalu kemudian kita paste di sini. Dan di bawah input ini terdapat chart yang menampilkan harga Gold. Di sini Anda dapat menampilkan rentang waktu yang Anda inginkan. Dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, year to date, satu tahun hingga lima tahun. Dan Anda dapat mengubah kipa chart-nya di sini dari line chart menjadi candlestick chart. Anda juga dapat mengubah dari candlestick menjadi bar chart. Dan Anda dapat melakukan kustomisasi di sini. Lalu kemudian untuk menampilkan hasil prediksinya, kita klik saja prediction di sini. Di sini terdapat prediksi harga, yakni berupa prediksi harga penutupan di esok hari di angka 1.847 USD. Di bawahnya juga terdapat harga penutupan atau harga terakhir hari ini, yakni di angka 1.851. Dan sentimen yang dihasilkan berupa sentimen netral. Di bawahnya juga terdapat chart yang menampilkan harga Gold terakhir. Lalu kemudian ada performansi dari Gold dari sendiri. Ada satu minggu, satu bulan, sampai hingga lima tahun. Di sini juga terdapat return yang dihasilkan. Dan misalnya kita ingin ubah ke dalam Jakarta Komposat Index. Di sini misalnya kita ambil headline dari CNBC, kita copy saja langsung. Dan kita tempelkan. Lalu kita klik prediction di sini. Dan hasil prediksi yang dihasilkan, yakni harga penutupan esok hari berada di angka 7.121.9 USD. Dan sentimen yang dihasilkan adalah sentimen positif. Bisa juga terdapat chart yang ditampilkan. Kemudian terdapat performansi daripada indeks Jakarta Komposat. Dari satu minggu hingga lima tahun. Dengan return yang telah tersedia. Sekian demonstrasi dari saya. Saya kembalikan ke Tandia. Baik, lalu hal yang bisa diperbaiki untuk aplikasi ini adalah yang pertama, meningkatkan performa model dengan mencoba membuat model baru dan bisa juga ditambahkan model forecast. Selanjutnya, meningkatkan GUI agar lebih nyaman dan mudah untuk dibaca, serta menambahkan fitur baru seperti prediksi minggu depan, bulan depan, dan chart baru seperti linear lock scale. Terakhir, bisa menambah jumlah instrumen lainnya seperti interest rate, suku bunga, GDP, dan lainnya agar bisa menjadi one-stop app bagi penggunanya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau masukan, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih.